Halo Don, selamat siang. Sampai jumpa kembali di video kita. Kali ini saya mau mengulas ini, batu candi pemasangan ini Don, keluar masuk. Ini untuk dinding rumah ya, yang intinya rumah, dinding depan rumah, teras. Nah, ukurannya ini 10-20. Ini kalau tampak dari samping ini. Terusnya segini, terus ini yang di belakang. Tekniknya sih cuma ngeluarin si batu. Kalau ketebelan batunya sama, cuma pemasangannya aja. Coba tak lebih lebih rada jauh. Jadi pencahayaan yang pasti, ini kan pencahayaannya dari sini semua. Kalau itu kan lebih kelihatan. Yang ini lebih kelihatan. Dari yang ini. Cuma ini belum dikoteng jadi ya. Masih gini ya. Tapi untuk alami sih, saya sarankan sih untuk batu candi, mendingan pakai koting ini, natural. Jangan yang khusus untuk batu candi. Soalnya, kalau khusus batu candi ntar kenanya warnanya hitam pekat. Hitam pekat jadi kayak tembok aja lah. Kayak tembok. Maksudnya, hasilnya tuh cuma kayak tembok dicat. Nggak kelihatan batu alamnya. Ini pemakaian bisa menggunakan 15-30, 10-20, 20-40 juga bisa. Intinya yang memancang. Jadi ya, ya kalau yang ukuran-ukuran kotak sih juga bisa. Juga bagus. Ini lebih kelihatan ini. Halnya cahaya dari sana ya. Pencahayaannya. Jadi lebih kelihatan sekali. Mungkin ini dulu video dari kita. Jangan lupa untuk ini dong. Subscribe untuk channel kita. Share-share terus apaan ya. Follow juga untuk Instagram kita di at batu paras Jogja. Mungkin ini dulu video dari kita. Kita lagi ini dong bikin pagar. Pakar rumah. Ini klasik lah. Joglu depannya. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.